Pelaku asli disembunyikan kemudian kulibamunan ditangkap Hola netizen yang tercinta Keberadaan CCTV kasus Fina Cerebon diunggapkan Ibturudiana saat menghadiri konferensi pers bersama Hotman Paris dan keluarga Fina Cerebon pada selasa 30 Juli 2024 Awalnya Hotman Paris bertanya kepada Ibturudiana perihal dari mana Awal mulai Ibturudiana mengenal Dede dan Aeb hingga menjadikan dua orang itu sebagai saksinya Ibturudiana pun lantas menjelaskan awal mula pertemuannya dengan Dede dan Aeb hingga berujung ke pertanyaan mengenai CCTV Ketika ditanya soal CCTV, Ibturudiana mengatakan CCTV itu tidak jelas lantaran hanya mengarah ke jalan Dia bahkan memastikan CCTV itu tidak berada di tangannya Hal ini dia katakan untuk menjawab iso CCTV yang kini belum dibuka dan masih berada di tangannya Ibturudiana pun mengatakan penangkapan tujuh terpidana kasus Fina Cerebon dan satu terpidana bebas ini bukan hasil karangannya atau salah tangkap Melainkan berdasarkan kesaksian Aeb dan Dede yang kemudian dikembangkan lagi oleh penyidik Ibturudiana menegaskan jika dirinya hanya seorang pelapor yang menyerahkan seluruhnya kepada penyidik Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya Halo Pak Rudi, itu kemarin kenapa? Pas di wawancara TV One, kok gelisah begitu? Bisulan pantatnya? Hah? Ambeyan? Iya, iya pas taunya lap tiba-tiba kabur Eh dah Iya saya mau nanya nih kemarin kemana aja? Kok ngilang mulu? Iya, masa kalah sama Dede? Kuli bangunan, kalah jentel? Iya, ah betapa apa lagi? Betapa? Betapa di mana? Betapa di mana? Betapa hancur hatiku semenjak Dede mengadu Rasanya hal tersebut tidak mengagetkan Karena Anod 8K sudah menyampaikan jauh-jauh waktu terkait adanya peristiwa yang disebabkan oleh yang dinanti Karena orang yang dinanti hadir bukan tanpa tujuan, bukan tanpa alasan, bukan tanpa bekal Hadir dengan penuh percaya diri dan mengubah situasi yang ada Kesalahan terbesar adalah Pihak-pihak terkait, pihak-pihak tertentu tidak mampu membaca kondisi dengan baik Tidak mampu menganalisis situasional yang akan terjadi Itulah kesalahan awal dan itu cukup fatal Kehadiran yang dinanti hadir dengan tepat waktu sesuai manuver yang akan dijalankan Maka bila hari ini berduet, sama sekali tidak mengagetkan Bahkan akan mengagetkan bila hal tersebut tidak terjadi Ya, maka fahami situasi, analisi situasi dengan baik Karena kecermatan dalam mengantisipasi manuver dan kondisi itu kunci Jalan ninja Namun rasanya memang bukan terlambat Hanya saja sedikit mengubah arah angin Namun mengubah banyak hal Karena semua rasanya terjebak Dengan pembuktian kecelakaan atau bukan Tiga empat puluh atau bukan Namun melupakan esensi utamanya Yaitu pembuktian keterlibatan Karena lamban dalam pembuktian hal tersebut Karena salah melakukan pembuktian tersebut Manuver pun dijalankan Karena pihak-pihak terkait Faham betul celah yang bisa dimanfaatkan Maka kisah duet pun berlanjut Mungkin untuk sebagian pihak tidak disangka Tidak terprediksi Atau mungkin tidak terfikirkan Namun anu 8K lagi-lagi sudah menyampaikan jauh-jauh waktu Namun sayangnya apa yang disampaikan Tidak didengarkan dengan baik Tidak difahami dengan baik Dan tidak diterima dengan baik Unfortunately, that's the fact Jadi Ibtur Urudiana sudah muncul ya Bersama dengan Bang Hormat Paris dan kakaknya Pina Kemarin yang konferensi pers Nah, banyak orang bertanya Dari dulu sampai sekarang ya Tentang kasus ini Apa motif Ibtur Urudiana dan polisi Menangkap para kuli bangunan? Ada yang bilang untuk kenaikan jabatan Ada yang bilang untuk apa namanya Tukar kepala gitu loh Pelaku asli disembunyikan Kemudian kuli bangunan ditangkap Banyak yang begitu Ya, banyak yang bertanya Apa motif Ibtur Urudiana dan polisi Menangkap para kuli bangunan? Nah, bagi saya sekarang begini Pertanyaannya diubah Jangan bertanya Apa motif Ibtur Urudiana dan polisi Menangkap para kuli bangunan? Tapi pertanyaannya diubah Apa motif Ibtur Urudiana dan polisi Waktu itu jelas mencari Anak Ibtur Urudiana Karena Ibtur Urudiana curiga Anaknya meninggal Karena akhirnya dia keliling-keliling Nggak ketemu dengan orang-orang Yang tahu anaknya Setelah lama berkeliling Dia bertemu Aib Dan Aib bilang Dia melihat bahwa Ada pengejaran dan pelemparan Ya, jadi sekarang apa Motif Ibtur Urudiana berbohong? Motif Ibtur Urudiana dan polisi Karena dia pernah digerebek Mesum oleh orang-orang kuli bangunan itu Beberapa orang kuli bangunan itu Akhirnya dia dendam Dan itu pun diiyakan oleh Dede Dede bilang kepada Aib Aib, ngapain kamu bilang begitu? Terus Aib bilang Nggak apa deh Aku juga dendam dengan mereka Ya, jadi disini sumbernya Aib Jadi jangan motifnya apa Ibtur Urudiana menangkap Para kuli bangunan Tapi kenapa Aib Motif apa? Motif Aib mempitnah para kuli bangunan Jadi disini biangkeroknya Aib Ya, itu satu Jadi kita sudah dapat tersangka satu Aib Nah, kemudian Para kuli bangunan dibawa ke penjara Diserahkan kepada penyidik dan bagian kriminal Sampai di penjara mereka dihajar Apakah itu wajar bang? Mohon maaf Dalam pandangan saya bisa dibilang wajar Karena begini loh Ada bagian Itu kayak preman yang tidak mau ngaku Pencuri tidak mau ngaku Bandar narkoba tidak mau ngaku Maka ada saja orang-orang yang menggebuk Sampai orang-orang tersangka itu mau ngaku Itu memang dari dulu Dari zaman dulu ada Digebuk agar ngaku Misalnya maling tidak ngaku Digebuk biar ngaku Dan akhirnya mereka di Awalnya bagus Kedelapan orang tidak ngaku Bagus Namun Parahnya ternyata Sudirman yang ngaku Setelah Sudirman ngaku Maka Sudirman yang dianggap jujur Tujuh orang dianggap berbohong Terus kalau Sudirman mengaku Kita nyalahin siapa Polisi mana tahu Sudirman Keterbelakangan mental atau tidak Ya Jadi inilah parahnya AF mempitnah para kuli bangunan Malah diiyakan oleh Sudirman Pitnah AF diiyakan oleh Sudirman Maaf pak ya kami pelakunya Disitu sumber masalahnya AF dan Sudirman Ya tapi saya gak menyalahkan Sudirman Ya namanya orang keterbelakangan mental Ya kan Nah akhirnya para penyidik putus asa Karena mereka disuruh bercerita Mereka gak mau Karena gak tahu kejadian sebenarnya Kedelapan orang ini Dia disuruh rekonstruksi Mereka gak bisa Karena gak tahu kejadiannya Kuli bangunan ini Akhirnya disitulah penyidik Membuat karangan Karena mereka gak mau Akhirnya dikarang sendiri Karang bebas Bahkan barang buktinya pun Sudirman Disuruh cari bambu Ya sebagai bahwa Sudirman inilah barang bukti Sudirman Disitulah penyidik mengarang bebas Ya nah berarti Kesalahannya adalah penyidik yang terlalu buru-buru Jadi kita punya dua tersangka Yang satu AF Yang satu penyidik tahun 2016 Kemudian kalian bilang Tapi pak Rudiana Katanya terlibat bang Kata Dede dan Liga Akbar Jadi ini masih 50-50 ya Pak Rudiana bilang tidak Liga Akbar dan Dede bilang iya Caranya ini cuma satu Dudukkan mereka bertiga AF Eh Dede Liga Akbar dan Pak Rudiana Dudukkan dalam satu meja Biarkan mereka ngobrol Ada satu presenter yang netral Itu aja caranya Cuma itu aja Suruh mereka bertiga berdebat Berkomunikasi Disitu baru kita lihat Siapa bohong Siapa jujur Ya Jadi sumbernya ini sebenarnya Dua orang AF dan Sudirman AF mempitnah Dan diiyakan oleh Sudirman Disitulah sumbernya sekarang Kalau masalah kasus Saya percaya ini dua kasus Pertama kasus Yang tidak ketangkep Yang kedua kasus salah tangkep Gitu loh Dua kasus Ya dua kasus Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax